Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi pada makhluknya Hukum Lembaga Pembiayaan Syariah Pada pertemuan kali ini Kita akan membahas tentang Anjak pihutang syariah Lalu sebenarnya pak kok Kenapa ada pembahasan tentang hiwalah Karena memang materi ini mirip-mirip Dengan hiwalah karena berkaitan dengan Pengalian hutang Lalu apakah hiwalah dan anjak pihutang syariah itu sama pak Nah nanti kita akan bahas Bersama berdasarkan fatwa DSN MUI Jadi perlu diingat Fatwa DSN MUI itu Tidak mencakup semua akat-akat Ekonomi syariah Melainkan dia akat-akat yang Dibutuhkan Atau ada berdasarkan request Dari pihak-pihak tertentu Itu yang berkaitan dengan lembaga keuangannya Atau pembiayaannya Nah nanti Akan saya jelaskan Kalau misalnya awal tahun 2000 Termasuk fatwa awal-awal Berdirinya DSN Dan sedangkan anjak pihutang syariah 2008 Itu pun akatnya sudah berbeda Kalau anjak pihutang itu syariah itu Melainkan akat wakalah Bilujro Kalau Hawalah itu adalah Hawalah itu sendiri Ya anjak pihutang itu adalah nama Perusahaan Yang bagaimana kita sudah belajar bersama Lalu ada syariah Lalu ketika berubah menjadi syariah Akat apakah yang paling tepat untuk digunakan Nah dalam hal ini kebijakan dari fatwa DSNM adalah Memasukkan akat wakalah bilujroh Untuk dijadikan sebagai akat Dalam anjak pihutang syariah Nah sedangkan hawalah ini Niat awalnya itu memang Diperuntukkan untuk dunia perbankan Terkait akat pemindahan hutan itu Karena Setelah itu direspon oleh Sulat edaran Bank Indonesia Yang membahas tentang Ketentuan-ketentuan hawalah Dan ada namanya Namanya Ada macam-macam hawalah Ada hawalah Mkuyada dan lain sebagainya Itu responnya beda-beda Jadi part lain ini respon Untuk Bank Indonesia Perbankan Kalau hawalah itu Kalau ajak pihutang itu memang untuk Khusus untuk lembaga pembiayaan syariah Tapi memang tidak semua Yang kita Yang kita bahas di pembiayaan syariah Perusahaan-perusahaan Atau macam-macamnya itu Itu ada di fatwa Misalnya kartu kredit atau leasing itu Secara Jelas ada isilannya list itu Sama kartu kredit itu ada Bahasa Inggris Dalam fatwanya Tapi Untuk akat-akat yang lain Untuk pembiayaan yang lain Jenis pembiayaan lain Seperti misalnya Pembiayaan konsumen Itu memang tidak dijelaskan secara Jelas Ada misalnya Pembiayaan Lembaga pembiayaan konsumen Syariah itu Tidak Tapi akat-akat yang sebelumnya Sudah menjelaskan ketentuan-ketentuan Yang mengatur di situ Misalnya Pembiayaan konsumen itu bisa menggunakan Akat Memrobah Yang dipakai di perbankan Misalnya seperti itu Jadi ini yang Foto-fatwa ini Diturunkan Memang untuk memperjelas Hal yang belum jelas Atau kalau misalnya Itu belum ada Maka dibuat Kalau memang hal yang sudah Jelas dan belum ada Masalah Dalam hal itu Maka tidak dibuatkan Fatwanya Seperti itu Mari kita Membahas Lanjut Nah Yaitu Hawalah Hawalah Kalau dalam kitab BK Bisa ditulis dengan Islahi walah Atau hawalah Artinya sama Yaitu Memindahkan Sama isi masder Atau mengalihkan Nah Dalam islahi BK Hawalah itu Diantikan sebagai Pengalihan Penagihan hutang Dari yang berhutang Kepada orang Yang menanggung hutang Istilahnya Perpindahan hutang Lah Gampangan itu Saya hutang ke Dila Kemudian hutang itu Dialihkan ke orang lain Misalnya Saya hutang ke Dila Kemudian hutangnya Dialihkan ke binara Kalau bayarnya ke binara Atau Saya sebagai ini Nyuruh orang Untuk bayarkan ke Dila Saya misalnya nyuruh Torok Eh Veronica Tolong bayarin hutangku Ke si Siapa namanya Si Dila Awalnya Dalam sejarah Islam Awalnya itu Tidak ada Tidak dijadikan profit Tapi Kemudian disiasatnya Bagaimana sih Biar bisa menghasilkan Profitnya Nah Itu karena Semakin berkembangnya Zaman Maka Ada hal-hal yang Bernilai Uangan Jadi Bukan Untuk Ini adalah Cara Untuk menghilangi riba Karena riba itu haram Dan bunga itu juga haram Maka Ekonomi Islam Mencoba alternatif-alternatif lain Akat-akat lain Yang masih dibolehkan oleh Salat Islam Tapi Hukumnya Tapi Keuntungannya Itu sama Sama-sama Untung 20 ribu Yang satu pakai Model riba Yang satu pakai Murubaha Itu Mungkin uangnya sama Pendapatnya Tapi keberkahannya beda Contoh Misalnya Contoh ya Akat-murubaha Misalnya Maka Tiba Kamu mau beli laptop Harga 10 juta Kamu Utang Ke temenmu Itu 10 juta Temen bilang Ini Anu Tapi 10 juta Tapi kamu baliknya 11 juta Ya gitu Itu jadinya riba Kamu hutang Untuk beli laptop Harga 10 juta Kamu pinjam Temenmu 10 juta Terus Utang Temenmu Mintanya 11 juta Ada riba 1 juta Beda kalau dari awal Kamu memang Akatnya jual beli Ya kamu beli dong Laptopmu Harganya Dimahalin gak apa-apa Oh iya 11 juta Oke 1 juta yang diambil Keuntungan itu Halal Karena dia maksudnya Ke jual beli Seperti itu Jadi merubah Dalam artian merubah Itu Ada sejumlah tingkat Keuntungan Yang diambil Karena memang itu Akatnya jual beli Bukan Bukan uang yang dilipat Gendekan Nah itu yang coba Dipakai oleh Terbankan Memang sedikit Beda Beda tipis Makanya dijelaskan Dalam akad Bahwa misalnya Jual beli itu Mislu riba Mirip-mirip sama riba Tapi beda Sebenarnya Nah ini ada beberapa Syarat Hawalah Sebenarnya ada 3 Hal dalam Akat Hawalah itu Ada muhil Ada muhal atau muhtal Sama muhal alai Nah yang pertama itu Kerelaan dari muhil Muhil apa sih pak Ingat-ingat muhil itu Orang yang berhutang Oke kamu muhil Muhil itu orang yang berhutang Karena kerelaan dari Seorang muhil Yang merupakan Syarat terjadinya Kontra Hawalah Kemudian Ada yang namanya Muhtal Muhtal itu adalah Pemberi hutang Jadi ketika muhil Adalah orang yang berhutang Maka Muhtal atau muhal Itu pemberi hutang Atau orang yang berhutang Dia yang ngasih hutangan Misalnya Yang hutangi Keberi hutang itu Tetap Tidak boleh nambah Kalau nambah Nanti jatuhnya riba Dalam jaminan Atau dijamin pelunasannya Nah Terus ada pihak ketiga lain Apa pak pihak ketiga lain Namanya muhal alai Muhal alai adalah Orang yang menanggung hutang Atau Orang yang Mengalihkan Orang yang menanggung hutang Atau orang yang Diberikan amanah Oleh si pemberi hutang Untuk membayarkan hutangnya Seperti itu Oleh sebab itu Maka Hawalah itu Jenisnya ada banyak Yang pertama Ada mutlakoh Ada Ada hak Ada Mukoyada Saya jelaskan Mukoyada dulu saja Karena Mukoyada ini yang paling Gampang Di dunia kita Mukoyada itu Ada terdiri dari tiga orang Yaitu ketika muhil Mengalihkan hak penagihan Muhal kepada Muhal alai Karena yang terakhir Punya hutang kepada Muhal Contohnya Saya misalnya kan Punya hutang ke Dila Dan kebetulan Dila itu juga Punya hutang ke Binara Daripada Saya bayar ke Dila Kemudian dia bayar ke Binara Maka saya langsung Ngasihkan ke Binara Nah ini yang dimasukkan Hifalah Mukoyada Kenapa Mukoyada Itu akan terikatkan Karena adanya tadi Kami bertiga itu Ada hubungan saling hutangan Nah karena kita Saling berhutang Maka bisa Lewat satu Stat Dilan Tidak usah saya bayarkan Tapi langsung bayarkan Ke situ Nah Kalau Kalau mutlakoh itu Beda Kalau mutlakoh itu Yang berhutang Mengalihkan kewajiban Bayar hutangnya Kepada pihak ketiga Tanpa Di dasari Adanya hutang Pihak ketiga Dengan orang yang Berhutang Jadi saya itu Punya Hutang Kedila Saya gak ada Gak ada Apa namanya Gak ada uang Buat Membayar Akhirnya Saya mengalihkan Untuk itu Tolong dong Veronica bayarin dulu Utangku ke Kedila 200 ribu Jadi ada pihak ketiga Yang membayarkan Yang sebenarnya Gak ada sanggup pautnya Veronica gak hutang Sama saya Sebenarnya Nah di sisi lain Ada namanya Hawalah hak Hawalah hak itu Dia pemindahan Pihutang aja Dari satu Pihutang ke Pihutang yang lainnya Dalam bentuk uang Bukan bentuk barang Nah Dalam hal ini Yang bertindak sebagai Mukil adalah Pemberi hutang Yang jadi mukil itu Pemberi hutang Loh ingat Dan ia mengalihkan Haknya kepada Pemberi hutang yang lain Sedangkan orang yang Berhutang Tidak berubah Atau berganti Jadi misalnya Apa namanya Yang berhutang Misalnya kan saya Saya hutang ke Dila Dila ngomong Gak usah bayar ke aku Bayarkan aja ke Orang lain Misalnya Kata-kata Ke binara Padahal sebenarnya Dia tidak punya hutang Ke binara Jadi intinya Disini adalah Orang yang Hutang itu Tidak berganti Yang sedangkan Orang yang berhutang itu Tidak berganti Istilah gampang gitu lah Karena ini mukil Pemberi hutang Dan orang yang berhutang Tidak berubah Atau bergantinya Bergantinya adalah Tapi hutangnya Jadi yang kayak tadi Saya dari awal Berhutang ke Dila Kemudian Dila pindahkan ke Ke mana Ke siapa namanya itu Ke binara Entah dengan alasan apapun Karena haknya Dipindahkan ke Dila Nanti Ini ada kaitan Dengan anjak berhutang Itu saya bayar ke sana Status yang berhutang Kan sama saya Kalau yang mutlakoh itu Status Hutangnya itu berubah Jadi yang bayar itu Nanti si Si Veronica Nah kalau Awalah Hak itu Perpindah haknya Haknya Penagihannya itu berubah Seperti itu Kalau yang mukil ada itu Antara 1, 2, 3 itu Ada hubungan saling hutang Jadi bisa Lewat Kemudian mekanisme Anjak pihutang Ini sedikit Mengingatkan kalian Sebelum kita Langsung Maju ke Pembahasan Selanjutnya Jadi kan ada Kalau Anjak pihutang Ada disclose Sama undisclosed Nah kalau misalnya Disclosed ini Kalian bisa lihat Adanya pihak Supplier Ingat nanti bisa Buka lagi videonya Supplier Ngomong ke Debitur Blah 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 Kemudian Si supplier itu Menjual Pihutangnya Ke perusahaan Anjak pihutang Nanti Si yang mengakuan Penagihan itu Si pihak Si pihak Perusahaannya Jadi si Si siapa namanya Si supplier kan Hutang Si supplier itu Emang kalau Perusahaan hutang itu Emang ribet ya Ada hutang Jadi Katakanlah Debitur ini Si Dila kan Si Dila Sebenarnya punya hutang Sama si Binara Nah Sehubungan dengan itu Binara kelamaan Nunggunya Akhirnya dijual lah Hutang itu Hutang itu bisa dijual Kalau dalam konfesional Dijual ke ini Dijual 80% Dari hutangnya Katakan hutangnya 100 ribu Dijual 80 ribu Nah nanti Yang nageh Yang nageh Nanti Si perusahaan Anjak pihutangnya Misalnya saya Saya nanti yang nageh Ke Kedila tadi Ke si Si ini Customer atau Debitur Jadi perjual belikan Adalah hutangnya Jadi persentase Keuntungannya Dia nageh Dari Ngambil hutang itu Karena jualnya Lumura Atau yang satunya lagi Tanpa ada penagihan Jadi Si Ini gak Si perusahaan Anjak pihutang Dia gak menagehkan Ke customer Ini malah lebih Riba lagi ya Jadi cuma Kayak semacam Jaminan Oke Pembayarannya Di muka Set Langsung dikasih 80 persen 80 ribu Habis itu Yang narek Yang narek-narek Juga masih Si supplier Nah nanti Bayarnya ke ini Jadi sebenarnya Dia butuh uang Cash Tapi Istilah kasarnya Dia butuh uang Cash Tapi pakai jaminan Hutangnya gitu loh Jadi dia punya Uang 100 ribu Tapi bayarnya Njil Tapi akhirnya Dia ke perusahaan Anjak pihutang Dia ngasih 80 Aku minta uang Cash 80 ribu Gak apa-apa Nanti Bayar 100 ribu Tapi nyicil Nyicilannya dari Si customer Debitur Dia jadi Gak mau Menggunakan Jasa perusahaan Jasa perusahaan Anjak pihutang Buat nagih Tapi langsung Dia sendiri yang Nagihkan Harus dia sendiri pun Yang membayarnya Hal seperti ini Yang dilakukan dalam Islam Lalu bagaimana Anjak pihutang Dalam Fatwa Diasan Di Fatwa Diasan Memang tidak Dijelaskan secara Lengkap Tidak ada gambar Skema dan lain sebagainya Tapi Bisa dijelaskan Unsur-unsurnya Kalau tadi yang diperjualkan Adalah hutangnya Kalau dalam Fatwa Kalau dalam Anjak pihutang Syariah itu adalah Menggunakan Akad Wakalah Bilujro Ini agak sedikit Hati-hati Ada perbedaan tipis Antara Anjak pihutang Biasa sama yang Syariah Yang pertama Pihak yang Bilih pihutang Mewakilkan kepada Pihak lain Untuk melakukan Pengurusan Dokumen penjualan Kemudian Menagih pihutang Kepada pihak yang Berhutang Atau pihak lain Yang ditunjuk oleh Pihak yang berhutang Yang ketiga Nanti saya jelaskan Setelah ini Pihak yang ditunjukkan Sebagaimana yang dimasuk Dalam angka 2 tersebut Menjadi wakil Dari pihak yang Berhutang Untuk melakukan Penagian Atau koleksi Kepada pihak yang Berhutang Atau pihak lain Yang ditunjuk oleh Pihak yang berhutang Atau membayar Selanjutnya Pihak yang ditunjuk Menjadi wakil Dapat memberikan Dana talangan Atau kort Kepada pihak yang Berhutang Sebesar nilai pihak utang Dan kort ini Akan dibayar Dengan hasil Penagian Sebagian yang dimasukkan Dalam angka 3 sebelumnya Nah Atas jasanya Untuk melakukan penagian Pihak tersebut Pihak Yang ditunjuk menjadi wakil Dapat memperoleh Ujulah atau fee Nah Besarnya Ujulah itu Dicepakati Pada saat akad Dinyatakan dalam bentuk nominal Bukan dalam bentuk persentase Yang ditunjukkan Dalam pokok pihutang Karena kalau Misalnya persentase Pokok pihutang Itu jadinya riba Karena ambilnya Dari persentase Uang Padahal ini bukan usaha Kalau itu bisnis Itu akan diterubah Keuntangannya berhasil Kalau diambilkan dari uang Jadi jadinya riba Kemudian Pembayaran Ujulah Dapat diambil Dari dana talangan Atau sesuai Kesepakatan dalam akad Kemudian Antara akad wakil Ujulah Dan akad kort Tidak boleh adanya Ketor kaitan Tidak boleh ada taluk Contoh listasnya Seperti ini Kesedrianannya Kalau kalian bisa Masih bingung Kalian bisa baca-baca Di fatwa Di SN Jadi istilahnya Saya nih Saya kan bos Bos Saya punya perusahaan Tempe lah Katakanlah Si Angga Itu punya utang Sama saya 100 juta Si Angga punya uang Utang sama saya 100 juta Saya males untuk Untuk Nagikan Akhirnya saya nunjuk orang Nunjuk si Seperti saya utang ke siapa Bagas ya Bagas Saya nunjuk si Inilah Si Binara Binara Tolong kamu Tagihkan Uang Ke si Bagas Mungkin orangnya gede Saya takut kan Nanti Saya kasih Tiap Kamu jalan Saya kasih uang 100 ribu Uang 100 ribu Adalah gaji Besarnya Itu tidak tergantung Dari Si utang saya Karena Kalau tergantung sama utang Saya Itu bisa jadi Ribah Jadi dia berangkat 100 ribu Dia nagih terus Nah ini Itu namanya Wakala Bilujro Dia mewakilkan saya Untuk ngambil Utang ke si Bagas Tak kasih upah Kemudian ini Dikembangkan lagi Karena ini kan Konteksnya Bisnis Besar Jadi si Wakala ini Dia nalangi Istilahnya Kort Ngasih jaminan Kamu bisa gak Mengambil Ini-ini ke dia Jaminannya Jaminannya Uang sekian Sebesar Sebesar hutangnya Ya oke Bisa Akhirnya Dia ngasih Uang Kala-kala 100 juta Tapi kan Dia nanti Tetap Dapat untung Dia tetap 1 juta Tapi kan Tak kasih fee Dia Berangkat Tak kasih sangu 100 ribu Tapi kan Ketika dia Ngambil Dia akan Totalnya Tetap Dapat 1 juta Dari si Bagas Plus Dapat fee Dari saya Setiap Dia ngambil Nah Fee itu Bisa diambilkan Dari uang Kort Atau Jaminannya Talangannya itu Atau Bisa diambilkan Di dana lain Nah ini Kemudian yang Dikritiki Para Para Alifike Atau Khususnya Yang Garis Apa ya Apa Orang Yang Saya gak Mau Ngebut Agak Orangnya Istilahnya Orang yang Berpendapat Inilah Tekstual Itu kurang Sepakar Nah itu kan Sama-sama Niatnya Niatnya kan Sama-sama Dia butuh Uang cash Dia mengorbankan Untuk Si orang itu Berkasih Uang cash Ke dia Dan dia pun Juga Gajinya Dari uang Dia sendiri Yang dia Kasihkan Dinarakan Ngasih aku Duit Dan gajinya Itu juga Dari situ Juga Nah kemudian Ini Ada perdebatan Sekali lagi Kita akan Mencoba Untuk Menjari Ribat Nah Ini sama Juga ketika Kalian Utang Ke Waktu Belum ada GoP Belum Seini Kalian Pesan GoFood Selum ada GoP Kan masih GoFood masih Pembayarannya Kan Cash kan Kalian Nyuruh Si 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 Namanya Si GoFood Itu Untuk Beli Jajan Itu kan Dia belum Pegang Uang Dia pakai Uangnya Sendiri Pake Uangnya Sendiri 10.000 Pas kamu Ini Kamu Bayar 10.000 Itu Diaya Jajan Kamu Yang kamu Nih Terus Kamu Kasih V Dia ngantar Kesana Kemarin Itu 3.000 Nah itu Sama Ilustrasinya Sebenarnya Sebenarnya Itu juga Utam Makanya Ada yang Mengatakan Itu tuh Haram Nah itu Kurang saya Gak sependapat Kalau Akad Haram Yang Kayak Dikobut Nah Kalau misalnya Pembayarannya Enggak Tepat Itu yang jadi Masalah Misalnya Udah pesen Dan dibayar Ternyata Orangnya Enggak ada Atau Dulu Masalah Masalah Gopay Misalnya Ketika Kita Bayar Ke Gopay Itu kan Uangnya Dalam Digital Ketika Si mas Mas Goput Itu Beliin Barangnya Jajan Beliin Pesanan Kita Dia Pake Uang Cash Nah Itu yang Berpendapat Oh Itu Boleh Karena Dia Belum Pegang Uangnya Tapi Sudah Bisa Membelikan Nah Sekarang Teknologi Canggih Maka Uang Dikonfer Ke Digital Dia Bisa Mencairkannya Nah Pencairan Itu Apakah Bisa Langsung Cepat Atau Tidak Itu Kebijakan Dari Si Goput Memang Idealnya Kalau Emang Jangan Sampai Kringetnya Habis Dia Belum Digaji Nah Kalau Teknologinya Awal-awal Belum Bisa Seperti Itu Harus Nunggu Berapa Hari Bisa Dicairin Tapi Sekarang Kan Sudah 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 Lebih Cepat Dan Sudah Diakui Untuk Bisa Transaksi Apapun Bisa Itu Salah Satu Ilustrasinya Nah Kemudian Apa Sebenarnya Persamaan Ancak Pitang Seat Dan Hawala Satu Definisinya Sama Dia Konsep Pengalihan Pengalihan Utang Objeknya Itu Perhutang Kalau Bentuk Akadnya Itu Akadnya Akad Sama Sama Ada Kort Atau Talangan Dana Talangannya Di SEBI Sama Di SEBI Surat Etherbank Indonesia Itu Sama Ada Kort Atau Jaminan Pak Itu Hawala Kalau Di Perbankan Gimana Pak Ya Misalnya Kalau Kamu Pak Kertu Debit Kamu Bayar Kemercen Itu Kamu Tidak Bayar Pak Wakes Si Bank Itu Kan Nalangi Nalangi Dulu Kamu Bayar Jadi Yang Bayar Si Utang Itu Bukan Kamu Tapi Bank Itu Nanti Kamu Nanti Bank Akan Ngambil Uang Di Saldomu Karena Secara Fisik Uangnya Tidak 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 Transferkan Jadi Kamu Pak Kertu Gese Itu Kemudian Nanti Bank Ngambil Uang Dari Saldomu Dan Nanti Ada Fee Nya Fee Nya Kenapa Fee Nya Itu Penggunaan Dari Fasilitas Itu Kamu Tidak Perlu Bawa Repot Bawa Uang Banyak Cuma Ditar Kertu Kertu Itu Sebagai Jaminan Kamu Digesek Jaminan Bahwasannya Uang 200 Ribu Itu Nanti Akan Dibayar Yang Bayar Si Bank Nah Itu Pakainya Ketika Kamu Gesek Sebenarnya Ada Proses Panjang Ada Akat Di Dalam Kita Bertransaksi Elektronik Ada Macam Akat Panjang Kemudian Dikat Dengan Disederhanakan Dengan Kamu Cukup Pakai Jaminan Kertu 200 Secara Digital Sudah Transfer Ke Bersa Itu Tapi Secara Secara Bukti Secara Aslinya Itu Uang Itu Belum Diterima Baru Ketika Dicairkan Diterima Tapi Sekarang Ada Model Bank Cukup Pindah Digital Itu Cukup Misalnya Saya Nambah 80 Juta Ketika Di Angka Saldo Saya Nambah 80 Juta Berarti Uang Fisik Saya Itu Sudah Tambah 80 Juta Di Bank Kalau Kita Ke Bank Seperti Itu Kalau Dalam Persamaan Dalam KUH Perdata Kaitan Dengan Superogasi Itu Sama-sama Sebagai Bentuk Pengalihan Dan Penyerahan Atas Nama Pergantian Kreditur Lama Kepada Kreditur Baru Ini 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 Itu Anjak Pihutang Ini Adalah Awalah Nah Kemudian Perbedaannya Apa Si Pak Kalau Perbedaannya Itu Kalau Dari Definisi Itu Anjak Pihutang Itu Pengalihan Pihutang Dan Pengurusan Pihutang Jadi Utang Itu Penagihannya Diurusin Sekali Ya Kalau Bahasa Secara Akad Cuma Sekedar Pengalihan Utang Secara Bahasa Dan Secara Istilah Di Masa Dulu Hiwalah Itu Cuma Pindah Utang Nah Pihak Yang Mengalihkan Itu Itu Namanya Kalau Di Dalam Anjak Pihutang Itu Muakil Kalau Hiwalah Namanya Muhil Kenapa Orang Yang Berhutang Sebut Muhil Kemudian Pihak Kain Sebut Wakil Karena Itu Di Dalam Anjak Pihutang Akad Itu Wakalah Dia Ngambil Untungnya Di Akad Wakalah Kalau Ini Dari Bantuan Jasa Dari Pindah Utang Itu Tadi Bukan Karena Uang Tapi Jasa Mau Memindahkannya Bukan Karena Itu Bunga Dari Uang Itu Bukan Ini Agak Sedikit Membingungkan Tapi Saya Harap Paham Bisa Bisa Ditanyakan Di Kolom Diskusi Diskologi Atau Di Youtube Ini Tanya Pak Ini Maksudnya Gimana Pak Maksudnya Tanya Tanya Ini Aja Kemudian Kalau Lembaga Itu Akad Kewalah Dipakainya Di Bank Syariah Memang Itu Memang Awalnya Memang Digunakan Untuk Perbankan Kemudian Kalau Lembaga Itu Perusahaan Pembiayaan Maupun Bank Syariah Bisa Dipakai Di Bank Bisa Dipakai Di Pembiayaan Dalam Undang-undang Lembaga Pembiayaan Syariah Atau Lembaga Pembiayaan Yang Kita Pelajari Kemarin Bank Masuk Ke Bagian Pembahasan Sendiri Di Luar Itu Maka Pembahasan Dibedakan Lembaga Keuangan Bank Dan Lembaga Keuangan Non-bank Kalau Lembaga Pembiaya Dia Cuma Bisa Membiayai Doang Dia Tidak Bisa Mengkolek Dana Dari Masyarakat Seperti Yang Sudah Sudah Kalau Objek Transaksinya Itu Pihutang Dagang Dari Transaksi Perdagangan Dalam Atau Di luar Negeri Kalau Akad Hiwala Itu Utang Nasabah Kepada Pihak Lain Saya Ilustrasikan Kartu Tadi Kemudian Kalau Masalah Pendanaan Itu Adanya Dana Talangan Kort Dan Memperoleh Ujlofi Kalau Yang Hiwala Itu Tidak Ada Dana Talangan Dan Ujlofi Dalam Hawalah Mukoyada Ingat Hiwala Mukoyada Itu Tidak Ada Finya Karena Apa Karena Sama Hutang Kayak Ilustrasi Tadi Aku Utang Sama Dila Dila Utang Sama Binara Yaudah Aku Langsung Bayar Ke Binara Sama Kalau Yang Aklat Telako Itu Pihak Ketiga Tidak Ada Utang Misalnya Saya Utang Ke Dila Tadi Tak Suruh Veronica Buat Bayar Padahal Veronica Tidak Punya Sama Ketiga Awalnya Tidak Terkait Jadi Ada Finya Kamu Bayar Dulu Karena Kamu Mau Repot Repot Bayari Dulu Kamu Kerja Sana Kejalan Kesana Biaya Transport Nanti Tidak Tanggung Misalnya Kayak Acara Diklat Itu Bayari Bensin Sama Gojek Gitu Saja Transport Sasi Kesan Nanti Pak Uang Dulu Kamu Akan Bayar Biaya Jejen Yang Kamu Perlukan Karena Kamu Utang Tukang Jualan Nyayam Itu Kan 10 Ribu Dia Yang Bayarin Karena Kamu Pesankan Kau Menggunakan Jasa Transportasi Dia 5 Ribu Itu Ilustrasinya Ketika Kalian Ditanya Ada Yang Masih Meragukan Anjak Berhutang Sariah Kalau Alasannya Ilustrasinya Seperti Itu Mereka Akan Oh Itu Boleh Karena Kadang Gini Menggunakan Bahasa Yang Rumit Bahasa Yang Sulit Bahasa Yang Akademis Itu Orang Gak Paham Orang Masih Menyaksikan Ini Masih Haram Masih Haram Ini Tapi Kalau Kita Menggunakan Bahasa Isderana Ilustrasi Yang Sehari-hari Yang Sering Mereka Lakukan Seperti Yang Saya Jelaskan Di Pasus Uang Itu Ya Itu Dari Saya Maaf Agak Jelas Karena Saya Masih Pilek Sejak Nikah Masih Pilek Sampai Sekarang Dan Kemudian Masih Berapa Masih Sakit-sakit Tapi Gak Apa Saya Sampai Untuk Mengajar Warna Lebih Maaf Wassalamualaikum Warah Wab Wab Wab